salam olahraga halo persikmania kembali lagi di doorspo channel buat kamu yang suka dengan persikadiri jangan lupa subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar persikadiri surat telah datang Stadion Brawijaya bakal disurvey Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyurati manajemen persikadiri mengenai Stadion Brawijaya mereka memberi informasi bahwa Stadion Brawijaya menjadi salah satu yang akan dievaluasi surat akan kami teruskan dulu ke pemerintah kota atau Pemkot Kediri kata Triwidodo, Ketua Panpel Persik ia juga mengatakan bahwa surat tersebut membahas mengenai permohonan pelaksanaan evaluasi mengenai kelayakan teknis stadion hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat dengan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo kepada jawab pos radar Kediri Widodo mengakui rencana Kemen PUPR untuk memverifikasi stadion juga akan diterima oleh manajemen kami sifatnya hanya penyewa stadion lalu surat datang untuk verifikasi tetap kami teruskan suratnya kepada Pemkot yang sebagai pemilik stadion ucap Widodo Triwidodo juga mengatakan manajemen sudah menyiapkan data yang diperlukan oleh Kemen PUPR baik soal IMB atau hasil komisioning stadion ada pun hasil dari komisioning itu mulai dari CCTV tribun dan pagar hingga pintu stadion kalau memang ada perbaikan kami belum tahu apakah memakai dana 100% dari pusat atau mungkin saling berbagi Uray Widodo untuk saat ini Persik Kediri masih terus melakukan perawatan dan peremajaan untuk lapangan mereka masih belum melakukan renovasi di bagian tribun mengingat saat ini sudah genap satu bulan untuk pertandingan Liga 1 Indonesia yang masih belum berjalan Liga Indonesia sebaiknya bergulir sebelum KLB dilakukan pengamat sepak bola Indonesia yakni Muhammad Yusuf Kurniawan menilai Liga Indonesia bisa segera berjalan lagi dengan konsep terpusat berjalannya kompetisi dianggap sangat krusial agar mengurangi beban klub pada saat yang sama pemain butuh kepastian dan jalannya kompetisi akan berdampak baik pada timnas Indonesia Liga Indonesia terakhir kali bergulir pada tanggal 1 Oktober setelah pertandingan Arema FC versus Persebaya terjadi kericuhan yang akhirnya menelan ratusan korban jiwa jangan menunggu KLB kompetisi bisa digulirkan tanpa penonton kasihan beban klub kalau menunggu KLB ucap Yusuf Kurniawan untuk menyiasati kondisi dan situasi di mana pemerintah sedang mengaudit stadion-stadion yang digunakan opsi tanpa penonton bisa jadi pilihan terbaik karena tanpa penonton maka isu soal security dan safety stadion tidak berlaku sebaiknya Liga dimainkan secara terpusat seperti saat pandemi untuk mengurangi beban klub kata Yusuf pengamat yang biasa dikenal BUMYUKE ini berkeyakinan adanya Kongres PSSI tak akan mengganggu jalannya Liga Kongres Urusan Federasi dan Liga Urusan PT Liga Indonesia Baru berkaca dari tahun-tahun sebelumnya Kongres PSSI baik biasa maupun luar biasa tak mengganggu jalannya Liga untuk Kongres Biasa PSSI berencana menggelarnya pada tanggal 7 Januari tahun 2023 dalam Kongres Biasa ini akan memuat agenda pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding sedangkan KLB PSSI dipilih diselenggarakan pada tanggal 18 Maret untuk tahun depan agenda besar dalam KLB PSSI itu adalah pemilihan Presiden Wakil Presiden dan anggota Komite Eksekutif Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton